Intro Jalan utama tadi seperut yang disini setinggi dada. Kalau kemarau kering. Kekurangan air, kalau bujan kelebihan air. Setiap kemarau, kekurangan air, bujan kelebihan air. Cepat diambil tengahnya. Mbak Maya, air banyaknya seperti ini. Kalau dikeduk, disimpan airnya. Dia dimanfaatkan pada saat kemarau. Warganya diajak bicara. Kalau mau saya bangunin. Karena saya punya warga yang bangun pemerintah. Jadi nanti saya malah bisa bicara. Jadi pari wisata. Maka kalau areanya gede seperti ini. Kalau mau mungkin bungnya bisa satu, dua, dimana gitu. Sehingga masyarakat tidak kekurangan air. Setuju Pak Rewwe? Setuju. Setuju. Saya aduk. Pemasak gereng. Terus, belanjanya tengkundi. Karena ini daerahnya cekungan. Tadi saya usulkan pada kades, pada warga. Kenapa tidak dibuat imbung sekalian? Karena ternyata daerah ini, kalau kemarau itu airnya beli, ya kalau hujan kebanjiran. Kenapa kemudian setiap hujan tidak ditampung airnya? Sebenarnya konsep panen hujan itu seperti ini. Harvester itu sebenarnya seperti ini. Nah ini daerah-daerahnya kita minta keikhlasan warga. Kalau nanti kadesnya bisa membuat bundes katakan, terus kemudian ada inbreng atau penyertaan dari asetnya warga. Kalau perlu, saya dan Pak Bupati yang bangun nanti. Begitu dibangun, jadi pariwisata, bisa untuk perikanan, untuk air, gitu kan. Nah airnya nanti bisa diolah, ada water treatment-nya, sehingga tidak perlu beli air.